Pidato Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo usai pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU pada selasa 14 November lalu menuai berbagai reaksi. Pasalnya dua paslon lain yakni Anis Caimin dan Prabowo Gibran dalam pidatonya menunjukkan ekspresi pemilu di 2024 dengan suasana riang gembira. Berbeda dengan Ganjar Pranowo justru memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan serangan terhadap rivalnya. Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai dapat membahayakan suasana pilpres di 2024 menjadi panas. Menurutnya tim pemenangan Ganjar Mahfud perlu melakukan evaluasi dan memenangkan pilpres dengan pertarungan gagasan. Ya dari pidato Ganjar kemarin di KPU kita bisa melihat bahwa Ganjar masih belum move on dari beragam peristiwa politik yang mengembuka sebelum penampetapan nomor urut KPU dilakukan. Dan ini berbahaya bagi kompetisi pilpres yang akan digelar karena bisa membuat suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan menjadi tidak sehat atau bahkan kontraproduktif dengan arahan PDIP untuk memenangkan pilpres dan pilek dalam senafas hat-trick. Nah di luar itu saya kira Ganjar Mahfud dan timnya perlu memikirkan dengan baik bagaimana arahan untuk memenangkan pilpres melalui visi, misi, program ataupun gagasan yang terukur dan realistis sehingga kompetisi pilpres yang besok bergelar memang benar-benar substantif dan mampu menyelesaikan beragam persoalan yang ada di masyarakat. Akhir-akhir ini mulai soal sembako yang harganya mulai melambu kemudian soal-soal lapangan pekerjaan maupun soal-soal kesejahteraan masyarakat lainnya. Terima kasih.